PDHM Bandar masih melakukan pengerjaan pemasangan pipa diameter 630 di kawasan Ayani ke Sungai Bilu sejak beberapa waktu lalu. Pipa baru tersebut nantinya untuk meningkatkan kapasitas air bersih yang distribusikan ke wilayah Banjarmasin Barat dan Utara. Saat melakukan pemasangan pipa dengan metode bor, mengenai pipa lain yakni di kawasan Petran, tepatnya di depan BPK Sanggal 5. Pengerjaan pemasangan pipa pun terkendala dengan adanya kebocoran pipa tersebut. Kebocoran pipa tersebut juga mengakibatkan distribusi air di sejumlah kawasan di stop. Seperti di kawasan Petran, Kampung Melayu, dan PR Tendian dan beberapa kawasan lain di sekitarnya. Jadi pada saat ini PDHM Bandar masih melakukan kegiatan pembangunan pemasangan pipa air baku diameter 630 dari upah Ayani menuju ke Sungai Bilu. Yang mana kegiatan ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas produksi upah satu. Nah di mana IPA satu tersebut adalah untuk melayani wilayah Banjarbarat dan Utara. Ini adalah upaya kita untuk mempersiapkan untuk peningkatan kapasitas di IPA satu dalam rangka apabila nanti tipe air bersihnya yang kita pasang dari Ayani menuju Soyoes terlaksana, maka sumber air bersihnya sudah tersedia di IPA satu. Nah pada saat ini pelaksanaan ada mengalami proses. Tadi malam kita melakukan pemasangan pipa melalui sistem hadidi atau sistem bor. Nah pada saat proses hadidi tersebut, karena pipa tersebut di dalam tanah atau di dalam bawah tanah, sehingga ada mengenai pipa existing kita, itu pipa 315, yang mana pipa tersebut melayani wilayah kampung Melayu. Untuk pengerjaan pipa bocer tersebut dilakukan hingga Rabu sore atau 8 jam. Jika nantinya pelanggan memerlukan air bersih, warga bisa langsung menelpon call center PDHM Bandar Masih. Zenfale, Piruta TV, Banjar Masin